Intro Oh iya 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 gampang gampang Kamu line up sukros ya Kapan jadinya cuti itu? Shownya 10 Agustus Kayaknya cuti dari Itu pas kiamatnya orang India Oh iya iya Goplo Aduh mati anda tuh Hari itu saya meninggal di Kediri Gak kebayang sih Langsung kesadar sih 10 Agustus lu bikin show Sucros ke Sucros Aduh saya Telepon Siapa itu? Iya Dipromoin Sucros So Dibikin artikel atau gimana? Apa kayak di postingan aja ya? Adlibs aja kan Di adlibs di sebuah akun Youtube Gak apa-apa ya Disebut kalo kita bikin konten ya? Sucros Sucros lagi Sucros putra Apalah Maksudnya Itu kan acara provinsi ya kan? Acara provinsi Acara provinsi Sun tapi provinsi Di Jawa Timur gitu Tur juga konsepnya Kemarin Awe kan Promo Dimas Panji aku dengar Promo apa? Promo Sun Bekasi Oh Sun Bekasi Iya Itu bilangnya terinspirasi sama Sucros Oh keren juga ternyata orang-orang medok ini Orang-orang Surabaya Pernah berantem sama ikan surah dan buaya Iya juga sih Kota Palawan Iya Sama bergumul dengan orang-orang Madura Maksudnya kehidupan mentalnya bagus itu Betul Orang Bekasi itu terinspirasi Sun Bekasi Terinspirasi Sucros Terinspirasi bikin festival yang gede gitu kan Betul Kecamatan lagi Pamulang kalo kecamatan Kalo Bekasi kota ya kan? Kota Tabatria Bukan ya Kota Bekasi Kota Bekasi Kota Bekasi Gak ada julukan ya Kota Bekasi Bekasi Kota Piramida terbalik ya Kota Ayu Ting Ting Eh Depok ya Gak usah lah orang Jawa ngomong-ngomong referensi Jawa Barat ya kan Gak tau gitu Tapi Kan Sebenernya Saya di invite ya kan Comica Media kan Media Partner gitu Gak bisa dateng waktu itu hujan sangat deras Turun Sudah dateng Oh ada jadi dateng Naik apa? Undangannya kita sebenernya dua kan Waktu dulu saya dateng sendiri Naik KRL Loop ya Naik kereta Ke Bekasi Ke Bekasi Betul Itu tuh perasaan orang Bekasi kalo mau nonton sesuatu di Jakarta itu Naik KRL Hujan-hujan Itu kayak bales dendamnya anak Bekasi deh Kita bikin acara semenarik mungkin Sampai orang Jakarta rela hujan-hujan naik kereta ke kota kami Karena dua ribu orang kan Kemarin rame kan beritanya Iya betul Dua ribu orang nonton sesuatu di Bekasi Itu kayak volumenya orang di Jakarta nonton acara gitu Iya betul Dua ribu orang itu Sepertiganya stand up fast ya Stand up fast 6 ribu ya Hmm Oh harian kurang tau sih Hariannya nggak tau di mana Oh Kayak satu hari stand up fast mungkin 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 Dua ribu penonton tuh Jadi Emang Ini sih mas Ini saya Baru nemu deskripsi Sun lima Bekasi Yang judulnya Rite of Bekasi Festival Hmm Rite of Bekasi Festival PUB Festival itu Kalo dideskripsikan dia adalah Stand up fast 2023 Versi fotocopy diperkecil Hahaha Kayak mau bikin sim ya Kayak anak SD miskin nyetak buku itu Ngefotocopy buku kan Biar alamannya setengah lebih Ya Allah Miris sekali Tapi miris nggak itu Itu saya dulu Tapi bukan miris Bukan miris Dalam artian Secara production value Secara Hiburan untuk menontonnya itu Setara itu Cuma dalam skala yang lebih kecil Skalanya stand up fast Walaupun kecilnya ini kecil dua ribu ya Kecilnya tuh nggak kecil juga gitu Tapi kalo dibandingkan stand up fast itu Nah itu persis banget mas Mereka bikin lagu Bikin lagu juga Oh Romy yang bikin kali ya Stand up fast kan kemarin Ada lagu dari Cui Purwoto kan Itu kayaknya Romy Hakim Soalnya popang-popangan gitu Oh iya iya Kayaknya belum dirilis deh sayangnya Di Spotify itu Oh belum dirilis Tapi bisa diakses kayak di Youtube Atau kita perdengarkan di Instagram Kayaknya sementara cuma ada di Instagramnya Stand up Pegasi Oh iya Belum ada di platform musik Harusnya sih Apa itu Giblad lagunya tuh? Wah Kurang ini Popang Roket Rockers Mungkin Roket Rockersan gitu Mungkin Roket Rockersan gitu Atau Iya iya Aman ya basisnya Pokoknya bukan Goliath lah Bukan Jangan-jangan kau katakan Bukan gitu Popang and Rezeki Cinta Monyet Goliath Cinta Monyet Goliath Cinta Monyet Goliath juga Itu single kedua Single kedua Cinta Monyet 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 Ini penting gak sih? Iya 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 Ini referensi untuk Referensi musik 2010an Menulis artikel itu harus banyak knowledge ya Ya udah lah ya Ya itu ada musik temanya Jadi kan seperti stand up watch Terus kayak Dari luar itu Ketika kita masuk itu Venue nya di Bekasi Convention Center Di dalam hotel? Di dalam mall atau di dalam hotel? Di dalam hotel yang terlotak di dalam mall Di dalam hotel yang ada di dalam mall Ada Bekasi Convention Center Ada hall Di dalam hotel yang terlotak di dalam mall Di kota Bekasi Di kota Bekasi Itu kayak Oleh-oleh Belanda yang Ada orang makin kecil makin kecil Rusia Oh Rusia Kayak itu Rumit ya kota ini Saya rasa Agak rumit lah itu Bekasi Convention Center Tempatnya oke Dan baru dapat info kemarin dari Mas Wawan Cipuk Mas Zetlawan Yoga Katanya itu tempat pengajian Siapa ya? Ustadz gitu? Pengajian seorang Ustadz lah Wow Tempat itu biasanya Biasanya itu tempat-tempat Alih-alih pengajian Biasanya tempat gereja Gereja protestan Begantian tuh Begantian Antara gereja Itu memang titik lebur toleransi Kayaknya Kota Bekasi Hebat Hebat sekali Stand up Jadi kita baru masuk tuh Ada kayak lorong panjang Di lorong itu Boot Merchandise Boot Merchandise Terus Ada Godri Gak ada Gak ada Ada Bekasi sendiri Terus ada Foto booth Foto boothnya itu Seperti stand up fest Jadi foto-foto line up Oh semua line up Oh yang kayak diposter maksudnya Ya Semua muncul disitu Terus mengapit foto booth tersebut Di kanan dan kirinya Itu ada Ini Foto-foto momen-momen terbaik Stand up Indo Bekasi Wah Sudah sampai kayak gitu ya Persahabatan Mas Persahabatan Seperti Persahabatannya Cinta AADC Hahaha Kita gak tahu mungkin Di rumah Herman Zonek Mereka di atas bumi Tapi kuatirnya nanti Kalau ada sequel Ada yang mati satu Jangan lah Lalu dia serialnya gak ada gitu Momen-momen brotherhood Serap Indo Bekasi Dipacang gitu Ada orang-orang foto-foto disitu Terus masuk ke hallnya Ya udah 2.000 penonton aja gitu Saya dateng tuh 14.30 mas sayangnya Karena hujan gitu ya Jadwal kereta terpengaruh dan lain-lain Oh jadwal kereta Terpengaruh karena hujan Ternyata Saya gak ngerti Ternyata kereta juga ikut NEDUH mungkin Kereta ini basah gitu Jadi minggir depan ruku gitu Itu sutrum mungkin Kan kereta listrik Oh iya Jadi Saya udah mikir Saya bakal telat nih Kelewatan 2-3 komik mungkin Ternyata saya dateng tuh Di tengah-tengah penampilan Komika pertama Itu Toce 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 Pernah nonton dia sebelumnya di Bekasi VS Jakbus Kalau gak salah Dan Personanya tuh ini Anak pegawai Indomaret Anak pegawai Indomaret Oh bukan anak pegawai Indomaret Tapi dia adalah pegawai Indomaret Oh dia adalah pegawai Indomaret Jadi secara garis besar tuh acaranya Oke ada berapa sih? Maksudnya ini festival Segment ya? Oh gitu kan Judulnya Festivalnya tapi bukan yang Banyak panggung ya Oh satu panggung Satu panggung banyak menampil Oh Parade Parade Komika gitu Ada berapa ini? Seksi? Apa itu? Segmen Seksi Ada sesi, ada segmen Sesinya ada dua Jam 2 siang dan jam 7 malam Jam 2 siang tuh sampai jam 5 gitu Jeda Isoma Isoma Jeda Maghrib Seperti ada yang sholat Tidak Maghrib Jam 7 mulai lagi Segmennya Di tiap sesi itu ada Tiga Iya betul Tiga segmen Segmen pertama itu adalah Yang saya tonton waktu yang diawali TOJAY itu Mereka juara-juara Kompetisi internal tahun lalu Apa nama Kompetisi internalnya? BKSJ BKSJ Bekai Bekasi Kaya Sekali Cup Betul Itu juara-juaranya tuh TOJAY, Pok Citra, Herman Conek Aliman Aki, Ratanca, Romy Hakim Terus Gimana tuh? Lujuh Lujuh sih Itu beragam sekali TOJAY tampil ketika penonton masih kosong Jadi tugas yang berat buat dia Tapi masih bisa berhasil dapat Aplaus break Jadi Oke Oke Pok Citra Dia Closingnya agak bingung tuh Dari tujuh menit yang dikasih Kayaknya dia mungkin cuma lima gitu Pokoknya nyerah gitu Sudah ya Terus orang-orang ketawa Satu lagi Satu lagi Terus dia punya bid ternyata Satu lagi Out of nowhere punya bid Encore ternyata Ada Rian Dellen disitu Kenapa dia gak bingung Kayaknya masih kebayang Iya masih kebayang Lian Dellen Bo Citra Terus Herman Conek Herman Conek Saya pernah nonton Herman Conek lebih pecah dari itu sih Jadi Kayak Wah Wah Saya ekspektasinya lebih Terus ada Ali Wanaki Ya ini Lian Adamburi Apa yang kita pertanyakan Pak Tanca juga oke banget Anak penjual odong-odong Dianya penjual odong-odong Dianya penjual odong-odong Kayaknya masih banyak yang nyero banjir Karena hujannya rata Itu dilanjut dengan final BKSC Yang menang siapa deh Final BKSC ini yang menang Wah Bentar Saya lupa orangnya yang mana Ini seru gak sih sorry Seru mas Semuanya lucu Soalnya kan Kan tidak lazim menaruh Lomba di depan 2 ribu penonton Iya betul Tapi seru Yang ada Pak Carwokwat Ada Gilang Dirga Iya mereka jadi juri Gilang Dirga Carwokwat Dan Arif Didu Jurinya Finalisnya Lee Abbas Farhan Ikal Dan Teguh Juaranya Teguh Teguh Ini stylenya Kalau Secara kasat mata Kita cuma lihat gaya Penggawaannya dia Itu ada Ridwan Reminnya Oh iya Itu disebut itu Yang tenang-tenang Iya Pernah disebut sebelumnya Sudah dielulukan jadinya Persona ini Pesantren 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 Tapi rapih gitu ya Ya Pesantren kan Cuma ada ininya nih Ada agak absurdnya tuh Aduh terlalu kasar ini Cuman ngomong apa ya Ada agak absurdnya gitu Terus Di segmen itu Di segmen itu Di segmen itu Ditutup dengan Arif Brata Oh Jadi Arif Brata Sambil juri menghitung Gestarnya Arif Brata Apa ya Oplos breaknya Luar biasa Kayak zaman Teta Betul Arif Brata itu menutup dengan Kompilasi Impersonasi Komika lokal Komika Indonesia Oh sama kayak Teta sih Ya kayak Teta Pokoknya yang paling ikonik ya Dia pakai wig gitu Ya Abangku ya Dar Ya Terus Sesi tiga Sesi penutupnya itu Lenong Ada Inyong Inyong lagi naik daun sekali Terus ada duet Yang ternyata kayaknya lokal heronya Bekasi Denny dan Maci Terkenal di Bekasi Ya Main di kondangan Tapi kalau main lama Kalau ini Ini kan cuma dikasih waktu Setelah hajiman gitu Lucu banget dan diterima Oleh penonton fan up Karena kalau kebanyakan orang Bekasi Mereka udah familiar Katanya sih gitu Ini menurut teman-teman ya Kalau POB nya gimana Part of Bekasi nya POB nya semua Ada di sesi malam POB itu kan kayak Itu bergenerasi gitu gak Bergenerasi Dimulai dari Generasi yang paling muda Tengah Terus Yang OG nya Jadi boxing Ini juga Adalah segmen yang Eh ada sesi yang Berhasil semua sih Menurutnya Gak ada yang Tapi mungkin yang paling mencuri Perhatian itu Adalah Egy Hau Iya Kalau menurut saya pribadi Egy Hau itu masuk dengan Seragam Wali Kota Kosong Oh iya Seperti di ini ya 2024 Iya Wali Kota Kosong Terus Kebetulan hari itu Ada PC Wali Kota Bekasi Nonton Oh iya Jadi kayak Dianjing-anjingin gitu Ya dia di depan polisi aja Berani Dia bawa ini banner 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 Kampanye Namanya Mokhtar Mohamad Gitu Kayaknya dia Wali Kota Bekasi Sebelumnya yang Korupsi sampai di penjara Tapi mencalonkan diri lagi Begitu Itu dibahas lah Rumit Begitu mas Menyenangkannya lagi Karena ada kayak Nama-nama mungkin yang Dulu Sering kita dengar ya Dari Stand Up Inno Bekasi Seekit Exit kan Lama gak kita lihat Di atas panggung Tapi dia tampil lagi Terus Indra Turner Nama Bekasi Nge-MC Begitu mas Ada sepuh Namanya Bang Adi Kayaknya sesepuhnya Bekasi juga Duet Nge-MC sama Abah Wichan Entah kenapa Nyambung itu mas Nyambung itu mas Ya Pokoknya main komedi cepat Sedikit Langsung nemu Kayaknya Langsung dipatah Komedi Sambar Komedi Sambar Sambar bawang Sambernyowo Apa itu Sambernyowo? Ada tim namanya Lasker Sambernyowo tapi lupa Gitu lah Persetan Tolong aku Persetan lah Persetan Magetan Langsung Nilainya aja Nilai Udah Udah Kan ini belum ditulis Udah ditentukan Ini nih Saya tuh merasa bahwa Show ini Udah pasti di atas 4 Sudah pasti Kan tadi ada kekurangan Pok Citra Agak ini lah Terus acaranya Ternyata molor Meskipun hujan Faktor non teknis Udah bisa diatur Bisa diatur Rara Bawang hujan Yang pegang remote ac nya Bumi Kayaknya dengan segala kelebihan dan kekurangannya 4,4 Kayaknya nilai yang bagus Bagus banget lah itu 4,4 bagus Karena memang bagus Oh iya Dia menetapkan standar yang cukup tinggi Untuk standar level komunitas Ya agak sulit ya Maksudnya kalau misalnya kota kecil Resources nya gak segitu Iya betul Itu kan ke Bekasi Banyak nyumbang Komika-komika nasional juga sebenarnya Untuk satu komunitas Bisa memproduksi 30an komika Yang layak tampil Sun semua itu kan Iya Luar biasa Itu pun masih ada Kayak nama-nama Arief Biskuit Ngekru hari itu Ngekru Kan kayak nama-nama senior juga Nama-nama Geti Jadi memang sangat Mungkin mereka Adalah Ini mas Lama-sianya Stand-up Indo Lama-sianya Stand-up Indo Yaudah ditulis aja Kalau gitu 4,4 oke 4,4 oke Aku mau ke Bekasi dulu Mau beli ayam guling Oke Kalau buat Kau 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 Terima kasih.